Lampu buat apa ya? Terima kasih telah menonton! Lampu buat apa ya? Bisa kebun-kebunan gitu, bisa diakoskan. Bikin kayak hutan, atau bikin pantai-panteian. Jadi bisa tertuangkan imajinasinya gitu. Sebelumnya tuh selain akosik, ngapain sih? Kok kamu dibawa ke studio? Oh iya, sebenernya sih ini hobi saya yang terpendam dari semenjak... SMA kayaknya. SMA udah main ikan-ikanan gitu, udah main ikan. Udah main ikan, ikan cupang sama ikan arwana gitu. Tapi kebetulan saya sebenernya pemusik sih. Pemusik, ya pemusik rumah. Sekarang pemusik udah mulai kendor, kendor, kendor. Nah, kita beralih ke ikan lebih natural lah. Lebih sayang kepada kembuhan gitu. Kemudian sama pangunannya banyak gitu. Nah, tadi itu lagi ngapain? Oh, kebetulan. Tadi tuh ada temen-temen dari Akuatik Pemkeeper ya. Lagi pada ngobrolin ini program kerja pangunan gitu. Buat ini buat apalah gitu, banyak lah. Pokoknya kegiatan kita ntar terus. Kebetulan ntar saya bikin ada channel Youtubenya. Jadi bisa langsung continue kesana. Jadi kalian jadi Youtuber juga gitu? Hmm, mendingan gitu. Sekarang mah kerja di rumah, syuting di rumah gitu. Gampang gitu ya. Kalau usaha lah ya? Nah, iya sebenernya kesana. Jadi komunitasnya dibentuk buat usaha. Barang-barang, usaha sama satu hobi aja. Jadi kalau satu hobi tuh nggak bakal ancap ya. Yang betulnya apa batu-batu tinggal langsung kontak teman-teman. Banyak, pokoknya mah gitu. Kalau mas, lagi bikin apa sih temanya gitu? Oh, yang tadi tuh ada tema kayak bikin hutan. Tapi yang udah pada ditebang gitu. Saya tuh menghayalnya tuh kayak apa. Tapi bawahnya masih ada rumput-rumputnya dikit. Kebetulan hutannya dari pinggir pantai gitu. Jadi liatnya tuh ada sungai tapi yang udah kering gitu. Kebetulan pada ditebang. Sebenernya ingetin juga sebenernya hutang-hutan jangan. Eh, bukan hutang ya. Hutan. Hutan. Hutan tuh jangan ditebang-tebang gitu. Jadi kita harus sering melestarikan hutan lah gitu. Ekosistem lah. Udah ke sana gitu. Sebenernya sih kalau secara tekstua sih, enggak terlalu saya enggak bisa nerangin secara teoretis gitu. Tapi menurut saya sendiri gitu ya yang sekarang bergelut di video tersebut gitu. Jadi aquascape tuh memindahkan suatu ekosistem. Jadi bukan memindahkan tapi membuat juga ya sebenernya. Jadi kita tuh enggak hayal dulu atau pergi ke suatu tempat. Tempatnya itu tuh kebayang terus gitu. Oh, kayaknya kita bikin di rumah nih yang versi kecilnya. Kayak miniatur lah kalau scale-nya. Kalau di mobil-mobilan tuh kan ada scale-nya. Terus ada yang apa. Yang aslinya tuh gitu. Skalanya tapi yang kecilnya ada. Rasionya lebih kecil lah gitu. Itu lebih jadi dibikin apa. Ada yang kan temanya banyak ya. Ada yang dari datstyle, lima gumi. Terus banyak tema yang jungle-nya. Terus ada yang nature-nya. Terus ada yang sekarang enggak ada yang era-era baru. Ada biotops-nya yang sebetulan dari aquatic plant keeper juga. Eh, aquatic plant keeper Bandung tuh ada yang suka biotops juga. Antara paling bisa padahal ngobrol. Langsung ke grup kita. Ada komunitasnya ya di Bandung? Ada, itu kebetulan. Oh, bentar dulu. Sebelum ngomong ke komunitas. Aku amat ini bikin apa aja sih sebenernya? Sekarang itu ada berapa tema yang sekarang? Oh, temanya kebetulan. Saya tuh kalau yang tank yang di atas tuh yang sebelah kanan, yang di atas. Itu temanya tema hutan belantara. Pokoknya sebenernya settingan tuh saya tuh eksperimen ya. Jadi semua tanaman dimasukin. Tapi kategori tanamannya pake tanaman slow grow semua. Ada ayam. Ada moss. Ada anubias. Terus ada bicep palandra. Terus ada lili lotus. Ya, yang banyak lah. Kriptok oranye gitu. Yang tingkat dua. Kalau yang di bawahnya tuh temanya pegunungan. Pegunungan tapi temanya di pegunungan tapi di pinggir pantai. Kayak yang sering ketabrak ombak-ombak gitu. Terus ada tepik belakangnya kebetulan pake tebing-tebing karang. Jadi ngayalnya tuh bukan ngayalnya tapi kebayangnya gitu ya. Kebayangnya tuh liat dari pinggir pantai ada muara gitu lah. Jadi dibikin kayak gunung-gunung. Kebetulan pingset saya gak tau ya baru punya tuh cuman ini doang. Kan saya baru pemula kalau di akoskip tuh. Jadi pingset saya cuman punya ini. Gimana caranya supaya bisa ditanam. Ya bisa bisa nanam tanaman ke substrat gitu. Ke pasir. Pasir-pasir malang. Kalau pasir apa pasir coklat lah. Segarupa gitu ya. Ada yang soil juga. Ada apalah gitu. Banyak lah gitu. Senenganku loh kok. Kejawab ini bukan. Nama saya Sofian. Nah. Kalau saya sih sebenarnya dibilang expert enggak. Cuma lebih mendalami dan belajar tentang pengembangan unit bisnis dari aquascape itu sendiri. Baik. Kalau dari komunitas sebagai unit bisnis ya. Oke oke. Gimana mas? Apa asli sih sama ada keuntungannya? Dari dulu sampai sekarang aquascape itu terkena dengan hobi yang mahal. Kenapa demikian? Karena equipment perlengkapannya sendiri itu dari satu tank aja bisa sampai 5 atau 6 item. Dan itu semua tidak murah. Nah dari situlah kita dari komunitas melihat jadi sebuah peluang. Peluang untuk penggerak organisasinya sendiri. Jadi dari kita, untuk kita, semua gitu. Ada apa aja? Kalau di kita tuh ada unit bisnis namanya perkembang biakan dari tanamannya sendiri. Kita punya lahan di daerah Sindang Layak. Kalau tau itu daerah kegunungan. Airnya bagus. Cocok banget lah. Kurang lebih 100 meter persegi. Kita bikin kolam. Terus kita budi daya. Budi daya dari semua berbagai macam tanaman aquatic plants. Dari mulai foreground, big ground, sama untuk background. Selain itu ada unit bisnis untuk equipment. Nah DIY, do it yourself. Seperti lampu. Tau sendiri kalau kita beli yang pabrikan itu. Rangenya ya, APL. High power LED. Rangenya itu bisa sampai 1,5 atau 2 juta. Tapi kita bikin custom. Dan memang sih tidak terlalu lux keliatannya. Tapi ya multifungsi lah. Fungsional intinya. Ada canister. Canister itu filter. Terus kita bikin skimmer juga. Surface skimmer. Ada CO2 diffuser. Kita coba bikin. Dan yang pasti kedepannya. Bakal ada lagi perkembangan yang lebih lanjut. Gitu. Gimana? Apa ada sebagai design? Oh, tentu ada. Tentu ada. Ada beberapa orang. Yang mungkin kalau skipper-skipper tahu itu. Kalau di dunia itu ada namanya kontes rutin tiap tahun. IAPLC. International Aquatic Plains Art Layout. Nah ada yang langganan. Dari Bandung juga. Itu selalu masuk nominasi dan dia dengan sukarelawan mau dan bersedia untuk jadi artnya. Dan desainnya gitu. Tentangan lain sih dalam komunitas? Jadi berawal dari komunitas. Berawal dari suatu perkumpulan. Pasti adanya konflik. Terus yang pertama adanya konflik. Ada nggak adanya masalah. Dengan banyaknya juga kalau anggota komunitas. Sampai ratu sampai dia. Iya. Jadi terlalu homogenik. Anggotanya terlalu homogenik. Banyak juga orang yang idealis. Nah itu PR kita sih sebenarnya. Di satu sisi menjadi weakness point. Tapi di satu sisi lain menjadi strong point. Kalau memang ngeblendnya susah. Ngeblendnya itu memang susah. Tapi kalau udah ngeblend. Wah edan banget pokoknya. Benang merahnya sih sebenarnya. Brotherhood for aquascape. Not aquascape for brotherhood. Harapan. Harapan kedepannya sih. Yang pasti. Ada dinas-dinas terkait. Dari baik itu pemerintahan. Baik dari pemerintah daerah. Ataupun dari pusat. Sedikit melirik lah. Karena ini juga bisa dikembangkan. Untuk menjadi UMKM. Oke farmers. Cukup sekian dari AgriStream TV. Dan tentunya dari kita. Aquatic Plants Keeper Bandung. AgriStream TV. Just click and watch.